Polisi menetapkan pegawai BNN jadi tersangka kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya. Walau jadi tersangka, suami pelaku KDRT tidak ditahan. Lalu bagaimana jaminan keamanan terhadap korban? Tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan pegawai Badan Narkotika Nasional AF berakhir ancaman bidana. AF jadi tersangka setelah penyidik dari Polres Metro Bekasi Kota melakukan gelar perkara dan memeriksa saksi-saksi serta hasil pemeriksaan dokter forensik. Polisi juga mengantongi barang bukti, buku nikah, dan flash disk rekaman CCTV kekerasan terhadap korban. Nah setelah ini korban meminta kepada pemeriksaan untuk melanjutkan kembali perkaranya dan saat ini sudah ditangkan sampai tersangka. Dan jadwal pemeriksaan tersangka pada hari Jumat minggu ini tanggal 5 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 di ruang penghidik Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota. Jadi pertimbang penghidik kenapa tidak dilakukan penangkapan karena selama ini tersangka berperhatian. Akibat kekerasan yang dialami, sang istri, YA, kini mengalami trauma. Korban YA mengaku sering dianiaya bahkan diancam dibunuh oleh pelaku tanpa alasan yang jelas. Kekerasan yang ia alami pun kerap dilakukan di depan anak-anak mereka. Meski sempat rujuk dan memberikan kesempatan kepada suaminya, korban kembali mendapatkan KDRT berulang kali. Peristiwa KDRT diketahui terjadi sejak tahun 2021 hingga 2023. Saya sangat trauma dan sekarang dua anak saya sama suami, saya cuma minta untuk Komnas Perlindungan Anak dan Komnas Perempuan bantu saya dalam kasus ini karena biar bagaimanapun sepertinya suami saya harus diperiksa deh kejiwaannya. Karena dia sudah berani melakukan tindak KDRT di depan anak-anak. Sementara itu, AF, suami korban yang kini telah ditetapkan jadi tersangka, dipastikan merupakan pegawai kantor pusat Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Kepala Birohumas dan Protokol Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Brik Jan Sulistio Pujuh Hartono mengatakan, AF berstatus sebagai pegawai aparatur sipil negara atau ASN dan bukan anggota Polri. AF kini tengah diperiksa inspektorat. BNN RI memastikan tidak akan melakukan intervensi terhadap proses hukum AF yang kini ditangani jajaran Satres Krim Polres Metro Bekasi Kota. Saudara AF itu anggota BNN, kemudian yang bersangkutan memiliki istri yaitu saudara BIA. Jadi memang ada permasalahan rumah tangga, ini masih diperiksa oleh inspektorat di lepas BNN RI. Nah ini prosesnya panjang ya, karena ini permasalahan yang tidak langsung terjadi, tapi proses resiprokal yang berlangsung lama. Selain meminta polisi segera memproses KDRT yang menimpannya, korban juga minta Komnas Perlindungan Anak dan Komnas Perempuan membantu penanganan kasus KDRT yang ia alami. Komisiner Komnas Perempuan, Ali Matul Kiptiah menilai KDRT, apalagi KDRT berulang, tidak hanya cukup diganjar dengan ancaman pidana untuk memberikan efek jerah. Pelaku juga harus direhabilitasi dan konseling agar tidak kembali melakukan KDRT. Rehabilitasi pelaku itu tidak cukup dengan dipenjara, tapi perlu ada proses konseling ya. Karena kadang-kadang di masyarakat yang patriarki itu, laki-laki itu seolah-olah ada hak untuk memukul istri misalnya ya. Itu kan sesuatu yang perlu diluruskan ya, bahwa itu nggak benar gitu. Tetapi cara mengurai itu juga dibutuhkan konseling. Karena itu rehabilitasi pelaku itu tidak hanya cukup dengan dipenjara ya, tetapi juga perlu ada konseling dan betul-betul menyadari bahwa dia akan berusaha untuk tidak melakukan lagi. Karena memang siklus KDRT yang kita pahami ya, selama ini akan selalu begitu. Kalau tidak benar-benar diselesaikan ya persoalan pelaku ini gitu. Walau telah ditetapkan sebagai tersangka, polisi belum menahan AF dengan alasan tersangka bersikap kooperatif. Sementara korban dan anak-anaknya kini tinggal pisah rumah, dan korban diminta kembali melaporkan ke polisi jika ada tindak KDRT yang kembali terjadi. Tim Liputan, Kompas TV Lebih lengkap soal rencana pemeriksaan penggawai BNN yang jadi tersangka KDRT. Kita langsung tanyakan pada jurnalis Kompas TV, Alexander Blegur di Polres Metro Bekasi Kota. Blegur, untuk pemeriksaan AF ini akan dilakukan hari Jumat besok. Lalu apa yang akan didalami penyidik pada pemeriksaan perdana yang akan dilakukan Jumat besok? Baik, Paskalis dan Saudara, memang saat ini kekerahan kasus KDRT yang dilaporkan oleh ASN dari pegawai BNN Pusat, terus bergurus saat ini memang tersangka ini sudah ditetapkan sebagai tersangka seperti itu dari kasus KDRT yang berinisial AF. Jika memang saya akan menurun ke belakang sedikit, laporan KDRT yang dilakukan oleh sang istri, yaitu berinisial ya, memang dilaporkan pada tanggal 28 Agustus 2001 yang lalu. Setelah itu tanggal 25 Oktober 2021, korban meminta penundaan kasus karena memang korban dan tersangka ini akan melakukan mediasi atau rujuk seperti itu. Namun di April tahun 2022 kembali terjadi KDRT yang dialami oleh korban dan di tahun 2003 atau terpatnya di bulan Februari. Korban mengalami kembali ke KDRT telah dilaporkan di tahun 2003 atau terpatnya di bulan April, akhirnya korban meminta perkaranya ini kembali dilanjutkan di Polisian Flores Metro Bekasi Kota dalam hal ini ala unit penyidik perempuan dan anak. Saat itu memang tersangka sudah ditetapkan, suami korban ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan akan menjalani pemeriksaan pada Jumat besok. Saat ini petugas PPA akan melakukan pemeriksaan ataupun pendalaman terkait dengan motif ataupun dasar dari tersangka melakukan penyayanaan di depan ketiga anaknya. Sekali. Ini ada kekhawatiran, Belegur. Pelaku akan kembali melakukan KDRT pada istrinya apalagi dia tidak ditahan. Lalu ada fakta juga ini bukan pertama kali pelaku melakukan KDRT. Adakah jaminan dari kepolisian untuk memastikan keamanan baik itu untuk korban dan juga anak-anak pelaku? Ya memang dari presidus yang disampaikan oleh Kasatreskin Flores Metro Bekasi Kota pada hal ini memang dijelaskan kenapa alasan tersangka ini juga tidak ditahan. dan juga bentuk perlindungan dari korban KDRT yang memang tidak beberapa kali dilakukan oleh tersangka. Kasatreskin mengerasakan bahwa saat ini memang kepolisian ataupun penyisik dari PPA ini, korban terbuka dari kota, terus melakukan komunikasi secara intens seperti itu kepada korban itu memang tersangka kembali melakukan kekerasan untuk penganyayaan seperti itu akan ditahan seperti itu. Namun memang saat ini alasan tersangka tidak ditahan itu memang dalam pemeriksaan ini, tersangka ini bersikap kooperatif terhadap penyidik paskali. Baik, kita nantikan untuk pemeriksaan perdana yang akan dilakukan besok. Terima kasih Jurnalis Kompas TV, Alexander Belegur melaporkan langsung dari Bekasi, Jawa Barat.